Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Di video kali ini akan dibahas mengenai materi IPA, yaitu mengenai macam-macam alat ukur. Alat ukur merupakan sebuah alat yang berguna untuk mengukur suatu benda termasuk berat, panjang, besaran, dan satuan, temperatur, dan beberapa jenis satuan lainnya. Jenis alat ukur sendiri juga terdiri dari banyak jenis seperti alat ukur panjang, alat ukur temperatur, alat ukur raktu, dan juga alat ukur masa. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah ulasan tentang macam-macam alat ukur. 1. Mikrometer sekrup Mikrometer sekrup biasanya dipakai untuk mengukur ketebalan benda atau diameter. Untuk skala yang dipakai saat memakai mikrometer sekrup adalah 0,61 mm, yang sangat penting jika sedang berusaha dengan benda berukuran kecil. Contohnya ketika butuh diameter kabel 0,75 mm, maka untuk memastikan kabel masuk dengan rapi ke dalam perangkat elektronik akan sulit diukur jika hanya memakai penggaris biasa. Cara pemakaiannya adalah benda yang akan diukur harus dijepit pada rahang mikrometer sekrup. 2. Jangka sorong Sama seperti mikrometer sekrup, jangka sorong juga dipakai untuk menghitung panjang ketebalan serta diameter suatu benda. Perbedaannya terletak pada ketelitian alat yang ini 0,1 mm. Cara pemakaian jangka sorong juga sangat mudah, yang ini hanya dengan menjepit benda yang akan diukur di antara rahang jangka sorong. Hal yang harus diperhatikan adalah rahang sudah memegang benda secara kencang dan akurat. Ukuran nantinya akan tertera di rahang ketika memegang benda yang sedang diukur. 3. Wattmeter Wattmeter merupakan alat yang digunakan untuk menghukur power listrik atau rate supply energi di satuan watt pada sirkuit atau rangkaian. Bentuk wattmeter sangat sederhana dan power listrik di rangkaian nantinya bisa terlihat dari jarum di layar digital wattmeter. 4. Wattmeter Wattmeter merupakan alat untuk menghukur tegangan listrik yang umumnya dipakai untuk rangkaian listrik mobil, motor, atau rumah. Untuk menggunakan voltmeter juga sangat mudah, yang ini hanya dengan menjepit kabel pengukur pada nilai plus atau minus sumber listrik. Untuk ukuran nantinya akan tercantum pada pergerakan jarum. Sedangkan voltmeter sekarang ini juga tersedia dalam bentuk digital sehingga angkanya bisa dilihat secara langsung. 5. Ampermeter Ampermeter berguna untuk menghukur skala listrik dan untuk menghukur kuat arus listrik. Untuk memakai ampermeter, maka harus menghubungkan alat ini dengan jaringan listrik yang akan dihukum. Sesudah itu, pergerakan jarum atau yang berangkan digital nantinya akan muncul. 6. Ohmmeter Ohmmeter juga merupakan alat yang masih berkaitan dengan listrik, namun biasanya dipakai untuk melihat besaran anah batan listrik sebuah benda. Ohmmeter juga menjadi alat yang penting ketika ingin mencari nilai konduktivitas sebuah benda. Sedangkan pemakainnya sama saja dengan ampermeter serta polmeter. Pemakainnya hanya perlu menghubungkan dengan benda yang sudah dialih listrik, kemudian ukurannya akan terlihat dari jarum jam atau angka digital. 7. Termometer Termometer merupakan alat ukur untuk melihat nilai suhu. Tergantung dari sensitivitas alat, termometer bisa dipakai untuk kebutuhan yang berbeda-beda. Contohnya untuk mengukur suhu udara dalam ruangan, mengukur benda, dan juga suhu badan. 8. Barometer Barometer merupakan alat yang dipakai untuk menghitung tekanan udara, contohnya udara komplementar. Biasanya alat ini dipakai untuk kebutuhan meteorologi. Cara menggunakannya hanya perlu meninggalkan alat di area yang akan diukur. Setelah beberapa saat, alat akan memperlihatkan tekanan udara di area tersebut. 9. Meja Meja adalah alat ukur yang berguna untuk mengukur tahanan isolasi, alat listrik, atau instalasi. Output alat ukur biasanya merupakan tegangan tinggi arus searah. Meja biasanya dipakai petugas ketika mengukur isolasi seperti untuk trasmomator, kabel tegangan tinggi dan rendah, serta kabel instalasi bangunan atau rumah. 10. Hygrometer Hygrometer merupakan alat ukur kelembapan di ruangan tertutup, seperti contohnya di alat elektronik serta bahan makanan. Apabila udara terlalu basah, maka alat elektronik bisa terganggu dan makanan juga lebih mudah busuk. Untuk pemakaiannya, hanya cukup mengetahkan alat pada ruangan tertutup yang nantinya akan diukur. Sudah berapa lama? Hygrometer akan memperlihatkan ukuran kelembapan. Itulah tadi macam-macam alat ukur beserta penjelasannya. Sebenarnya masih ada banyak jenis alat ukur lain yang belum disebutkan. Bagi teman-teman yang tahu alat ukur apa saja, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share serta subscribe channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.